selamat datang di channel kau tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kau tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara bermain game sakura simulator di laptop atau komputer guys nah biasanya kan game sakura simulator itu bisanya dimainin itu di HP karena itu termasuk game HP ya teman-teman nah disini koto trail bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya biar bisa main di laptop Oke langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah ini guys Nah setelah itu kalian buka browser kalian atau Google kalian Nah setelah itu kalian ketikan disini guys Knox player nah seperti ini guys Knox player nah buat kalian yang penasaran Knox player itu apa Knox player itu salah satu aplikasi emulator yang bisa digunakan untuk bermain game di komputer guys nah ini Knox player simulator yang bisa digunakan untuk bermain game di komputer guys game HP di komputer guys Nah setelah kalian buka kalian langsung aja unduh guys atau kalian download kan unduh nah setelah itu kalian tinggal tunggu deh sampai download tanya selesai nah sembari kita menunggu download tanya selesai ko tutorial mau ngasih tahu ke kalian guys untuk menggunakan Knox player kalian harus memiliki spesifikasi komputer atau laptop seperti ini guys operasi sistemnya itu minimal itu Windows XP atau Windows 7 Windows 8 sampai 10 guys lalu untuk prosesor nya itu minimal itu dual core nah disarankan Intel ya guys suka lumpamainya AMD dual call itu enggak papa bisa minimal nah dan juga RAM nya itu 2GB nah itu kalau bisa saya itu lebih dari 2GB nggak apa-apa misalnya bang punya aku itu RAM nya enggak ada 2GB dan dan prosesor itu enggak sampai dual core gimana bang kemungkinan bisa tapi ngelag guys dan nggak bisa mainin beberapa game yang ada di Knox player guys jadinya usahakan harus meminimal ini ya guys ya kalau misalnya laptop atau komputer kalian tidak sanggup untuk install Knox player jangan dipaksakan asian laptop atau komputer kalian guys Nah setelah selesai terdownload seperti ini kalian tinggal buka aja guys kalian tinggal buka yang Knox player nya yang udah kalian download setelah itu kalian tinggal install guys kalian tinggal install nah kalian install guys nah kalian tunggu sampai prosesnya 100% nah setelah install nya selesai kalian tinggal klik start aja guys kita klik start guys nah nanti tampilannya akan seperti ini guys kita tinggal tunggu aja sampai 100% guys nah setelah itu tampilannya akan seperti ini guys nah ini kita bisa login ke Google Play kita tapi di sini kode tutorial akan login nanti aja jadi kode tutorial login later karena kode tutorial mau ngasih tahu fitur-fiturnya dulu nah disini itu tampilannya Knox player kayak gini guys kayak HP ya guys ya jadi Knox player itu ibaratkan kayak kalian bermain HP tapi di komputer atau laptop guys nah langsung aja gimana caranya main sakura simulator di laptop atau komputer komputer langsung kita klik yang bagian tools ini guys tools nah setelah itu kita cari playstore nah udah deh kalian tinggal masuk atau login di playstore nya guys pakai akun Google kalian guys nah disini kau tutorial mau login dulu pakai emailnya kau tutorial nah setelah kalian login ke Google Play menggunakan dan akun Google kalian tampilannya sama persis guys seperti di HP guys tuh kalian bisa lihat ini sama persis seperti Google Play yang ada di HP guys nah langsung aja deh di bagian Google Play sini kalian searching game yang ingin kalian download yaitu sakura simulator Oke kita langsung aja install sakura simulatornya guys Nah setelah selesai di download kalian langsung aja guys buka game sakura school simulatornya guys nah seperti ini guys bentar foto trail kecilin dulu volumenya volumenya ada di bagian kanan sini guys kita tinggal klik aja ya sampai volumenya mengecil ya udah guys kita tinggal mainin ya kita coba ya kita mainin ya kita tinggal mainin stargame oke kita oke nah udah deh kita tinggal mainin guys gamenya guys Oh ya guys untuk gerakin karakternya ini gimana misalnya kalian tanya ya cara gerakin karakternya gimana kalian ke bagian samping sini nah disamping sini kan ada gambar kayak keyboard gitu guys kalian tinggal klik kemudian kalian pilih dipad nah dipad ini kalian klik nah nanti akan muncul seperti ini nah ini ini kalian tinggal arahin di bagian kiri sini di area kosong sini untuk menggerakkan karakternya ini nanti agar bisa berjalan nah kita taruh sini setelah itu kita save guys nah setelah kita save udah kalian tinggal pencet W untuk jalan ke depan A untuk jalan ke kiri D untuk ke kanan S untuk mundur kayak gini nah kayak gitu guys nah semisalnya bang aku pengen nambahin spasi untuk lompat gimana bang nah semisalnya kalian pengen lompat nah lompatnya kalian harus klik sini jam untuk loncat itu kan harus klik jam sini nah misalnya kalian ingin ngasih shortcard atau tombol tambahan caranya gini guys kalian langsung ke tempat tadi ke gambarnya keyboard tadi kalian pilih setelah itu kalian klik yang single-click ini guys yang single-click ini kalian klik kalian pilih setelah itu kalian set key nah set key nya ini langsung aja kalian di keyboard kalian di keyboard kalian kalian pencet spasinya guys spasinya kalian pencet nah udah deh setelah itu ini kalian seret ke bagian jam sini guys nah kalian seret di bagian jam udah kalian save nah udah udah kan jadi kalau kita pencet spasi kita akan loncat guys tanpa harus ngeklik bagian jam sini guys udah kalian bisa tambah-tambahin misalnya kalian pengen yang jetpack ini itu kita pencet tombol R gitu misalnya kalian tinggal tambahin tambahin di bagian single-click sini kita tambahin tombol R setelah itu kita seret ke sini nah kita seret ke sini kita save udah deh kalau kita pencet tombol R di keyboard kita terbang J untuk loncat atau tambah tinggi kayak gini nah kayak gitu guys Oke misalnya kalian pengen tambah-tambahin tombol-tombol selain caranya seperti tadi guys so sampai segitu aja videonya kotutra kali ini jika kalian masih bingung dengan cara yang kotutra ajar kalian kalian bisa komentar di bawah nanti kotor bakal balisin komen kalian nah semisalnya kalian pengen request video apa selanjutnya kalian bisa komentar di bawah juga ya guys ya see you di next video semoga video ini bisa membantu bye bye